Terima kasih Kendaraan yang dikembangkan otorita IKN melalui sistem transportasi hijau itu bisa dikendalikan dengan atau tanpa sopir. Itu karena berjalan dengan menggunakan sensor di atas marka yang sudah ditentukan. Di tahap awal kereta tersebut disiapkan empat halte mulai dari sumbu kebangsaan barat, hotel Nusantara, kantor Bank Indonesia, dan kantor Kemenko. Ini jalanannya, kemudian HRT-nya itu kendaraannya ada di ujung sana, satu rangkaian sudah ada. Kemarin saya sudah di sana, itu yang tadi bisa satu kali jalan bisa membawa kurang lebih 200 orang. Nah sekitar yang sedang disiapkan empat buah, empat buah, empat titik, empat halte. Di mana saja Pak posisinya? Ini satu di belakang kita, satu, kemudian dekat Hotel Nusantara, kemudian di sana Bank Indonesia, di Bank Indonesia satu lagi, di depan Kemenko 3. Satu rangkaian kereta otonom memiliki tiga gerbong dan mampu mengangkut hingga 200 orang. Kendaraan berteknologi tinggi ini pengembangannya diklaim melalui sistem transportasi hijau. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.